Intro Direkturat Tindak Pidana Cyber Batas Krim Polri berhasil menangkap 4 pelaku hacker dengan metode defacing terhadap situs website di salah satu kantor swasta yang berada di Sulawesi, Tenggara. Kas Subdit 2 Cyber Batas Krim Polri, Kombes Polri Kinaldo Hairul saat jumpa pers mengatakan Dari 4 orang pelaku tersebut, hanya 1 orang yang ditahan oleh baras krim. 3 orang lainnya merupakan anak di bawah umur. Riki Naldo juga menambahkan, 4 orang pelaku tersebut ditangkap di beberapa daerah yang berbeda. Keempat pelaku tersebut berinisial LEC, MSR, JBKE, dan HEC. Keempatnya melakukan secara berbarengan terhadap situs pemerintah tersebut antara awal Juni sampai dengan akhir Juli 2018. Gambar yang ditampilkan dalam situs itu berubah-ubah hampir setiap jamnya. Isinya ada yang berkaitan dengan sara, radikalisme, dan lain sebagainya. Selain itu, 4 pelaku tersebut menjebol situs kantor swasta karena diperintahkan oleh pengajarnya di sebuah grup WhatsApp Blackhead. Anak-anak itu semacam diberi pelatihan untuk menjebol situs. Barang bukti yang berhasil disita yakni 4 unit handphone, 3 unit laptop, 1 flash disk, dan 3 lembar bukti pembayaran jaringan internet. Kini, pelaku di jirat Pasal 50 Junto Pasal 22 Huruf B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi atau Pasal 46 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3 Junto Pasal 30 Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Pasal 48 Ayat 1 Junto Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kami melakukan pendalaman, kemudian melakukan penyelidikan, dan Alhamdulillah kami bisa menangkap pelaku. Pelaku ini kami tangkap dari beberapa daerah. Kami tangkap di Jambi, Jepon, kemudian di Mojokerto. Kami melakukan penangkap terhadap pelaku serta yang terakhir adalah kendiri.